Halo, apa kabar semua? Kita berjumpa lagi di Awal Mula Studio. Sebelum mulai jangan lupa subscribe dan like terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Mari langsung saja kita mulai. Pulau Sokotra di Aman telah lama dianggap sebagai tanah misteri. Bahkan, ada pula yang menyebut pulau ini adalah tempat alien atau markas persembunyian Dajjal. Umat Islam percaya jika Dajjal saat ini bersembunyi di sebuah tempat rahasia di muka bumi hingga waktu kemunculannya, yang disebut sebagai salah satu tanda kiamat. Banyak yang mempercaya jika tempat persembunyian Dajjal berada di sebuah daerah di Aman, yaitu Pulau Sokotra. Nama Sokotra sendiri berasal dari bahasa Sansekerta, yakni Suhadaradvipa, yang berarti Pulau Kebahagiaan. Sokotra dipercaya menjadi tempat alien atau persembunyian Dajjal karena memiliki kisah aneh. Di antaranya kisah pohon yang menghasilkan cairan seperti darah hingga keberadaan hutan kemenyan. Faktanya tempat ini menyimpan keindahan dan terdapat aneka jenis spesies flora dan fauna unik yang tidak bisa ditemukan di berbagai belahan dunia manapun selain di Pulau Sokotra. Pulau Sokotra ini juga memiliki riwayat peperangan, hal ini terbukti dengan ditemukannya Benteng Jebel Hawari. Benteng ini konon menyingkap kisah pergolakan yang berlangsung lebih dari seribu tahun. Salah seorang arkeolog, Julian Jensen van Rensburg pernah meneliti soal Benteng tersebut. Terungkap jika Benteng itu diduga berasal dari abad ke-8 Masehi, menjadikannya salah satu Benteng Air Islam terakhir yang tersisa di pulau itu. Sokotra atau Sokatra, dalam bahasa Arab, seperti dikutip dari The National News adalah tempat pertempuran berdarah pada tahun 1507. Perang itu terjadi antara penjajah Portugis dan para pembela yang setia kepada Sheikh Mahri dari Kishn, di pantai timur Yaman, dekat Oman. Salah satu motif penaklukan Portugis atas Sokotra adalah untuk mengontrol perdagangan masuk dan keluar dari Laut Merah. Sebab, pulau Sokotra dulu merupakan pusat perdagangan kuno orang-orang dari Roma, Yunani, dan Mesir. Pada masa itu para pedagang menjual obat-obatan eksklusif seperti kemenyan dan resin merah khusus yang dikenal sebagai, darah naga, yang digunakan sebagai pewarna untuk tujuan pengobatan. Semuanya merupakan hasil ekstraksi dari berbagai tumbuhan endemik di pulau ini. Sokotra terkenal karena flora dan fauna yang unik. Pulau eksotis ini memiliki sekitar 700 spesies endemik termasuk pohon darah naga yang damar merahnya pernah menjadi ekspor utama. Pulau ini juga memiliki jejak jalur perdagangan berusia 2000 tahun silam dengan India lewat prasasti kuno di dinding Ugaho. Konvensi Warisan Dunia UNESCO mendaftarkan Pulau Sokotra sebagai situs warisan dunia. Hal tersebut menjadikan Pulau Sokotra sebagai kawasan lindung, karena keanekaragaman hayati dan spesies pulau yang unik di dalamnya terancam. Kepulauan ini memiliki keanekaragaman hayati paling tinggi di dunia dan secara global menjadi tempat konservasi. Karena itulah Anda tidak akan menemukan hotel atau resort di sini. Meskipun begitu, sangat jarang tempat ini dikunjungi oleh wisatawan. Entah karena lokasinya yang begitu terisolir dan jauh dari peradaban manusia, atau takut jika sewaktu-waktu dajjal tiba-tiba muncul dan menyerang setiap wisatawan yang berkunjung. Bagaimana menurutmu? Tertarik untuk berkunjung ke Pulau Sokotra? Semoga informasi dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, serta komen di bawah, apabila mempunyai informasi tambahan. Terima kasih.